Afi Ahmad kedapatan melakukan manuver transfer Rans Nusantara FC. Rans Nusantara FC diyakini tengah berbenah seusai di Liga 1 2022 lalu duduk di peringkat terbawah kelasemen akhir. Rans Nusantara FC harus puas berada di juru kunci Liga 1 2022. Kini, Rans Nusantara FC tengah berbenah dengan mendatangkan pemain-pemain lokal berkualitas jelang Liga 1 2023. Rans Nusantara FC juga tengah menjadikan Persija Jakarta sebagai target transfer di Liga 1 2023 ini. Setidaknya ada dua pemain Persija Jakarta di Liga 1 2022 lalu yang dijadikan buruan oleh Rans Nusantara FC. Dilansir Tribun World.com, nama pertama yang dibidik Rans Nusantara FC adalah Bek Anyar Persija Jakarta, Dandi Maulana. Dandi Maulana yang baru datang ke Persija Jakarta di putaran kedua Liga 1 2022 lalu masuk lis belanja Rans Nusantara FC setelah sang pemain semakin tersingkir di kubu macan Kemayoran. Kedatangan Rizky Rido serta Akbar Arjun Syah disinyalir semakin membuat posisi Dandi Maulana di Persija Jakarta tak aman, sehingga Rans Nusantara FC mencoba memanfaatkan hal tersebut. Tak hanya Dandi Maulana, Rans Nusantara FC kabarnya juga meminati eks Persija Jakarta yang sempat dilepas ke Madura United di Liga 1 2022 lalu, yakni Otavio Dutra. Otavio Dutra yang berstatus tanpa klok tersebut masuk radar transfer Rans Nusantara FC di Liga 1 2023. Diakini, Otavio Dutra bisa menjadi pemimpin di kubu Rans Nusantara FC pada gelaran Liga 1 2023 nanti, terlebih sang pemain naturalisasi tersebut sudah kenyang pengalaman merumput di sepak bola tanah air. Menarik untuk dinantikan siapa saja yang akan didatangkan Rans Nusantara FC pada Liga 1 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!